Berawal dari kesukaannya terhadap buah durian serta kegemarannya bermain media sosial, Vera, salah satu karyawan BUMN ini dapat memasakkan produk es krim duriannya dan meraup untung jutaan rupiah. Untuk bahan baku sendiri, buah durian tidak tangan langsung dari Medan, karena durian Medan dikenal dengan rasanya yang manis dan baunya yang khas. Untuk wilayah pemasaran sendiri, ia menjual melalui media sosial dengan sistem delivery kepada pembeli. Dengan harga satu kap es krim durian ukuran kecil dijual 17 ribu rupiah dan 27 ribu rupiah untuk ukuran besar. Ia menambahkan untuk omset sendiri setidaknya sebanyak seribu kap es krim laris dibeli pembeli dalam sebulan, dengan pendapatan mencapai 10 juta rupiah. Kalau penjualan sih sebenarnya tergantung, tak bisa matok gitu. Kalau lagi rame ya rame. Per bulan berapa? Kalau per bulan tadi maksimal 8 box lah, minimal 8 box, sekitar mungkin seribuan lebih. Seribu kap lebih. Untuk omset kita sendiri berapa per bulannya? Kalau omset, ya itu tadi tergantung penjualan tadi kan, bisa dihitungkan paling kecilnya 5 sampai 8 jutaan lah sebulan. Selain es krim durian, ia juga menjual sereal coklat dengan rasa durian yang dijual dengan harga 35 ribu rupiah per 250 gram. Farel Duisatria, Safety on Risky, Sriwijaya TV